Intro Dalam dunia kesehatan dan gizi, sayuran masih menjadi bintang utama yang tak tergantikan. Kayak kenutrisi, serat, vitamin, dan mineral, sayuran menjadi pilihan penting bagi kesehatan tubuh kita. Dari banyaknya jenis sayuran, pilihan antara mengkonsumsi sayuran mentah atau diolah tergantung pada preferensi pribadi, kondisi kesehatan, dan jenis sayuran yang dikonsumsi. Tak terhitung, banyaknya cara yang dapat kita temukan untuk mengkonsumsi sayuran dalam berbagai jenis sajian. Selain dikonsumsi dengan cara diolah, seringkali sayuran dikonsumsi secara langsung, seperti dibuat salad maupun lalapan. Lalu, apakah boleh jika sayuran dikonsumsi dalam kondisi mentah? Boleh-boleh saja, tapi kan kenapa kemudian biasanya kita konsumsinya dengan cara dimasak dulu, sebetulnya lebih kepada daya terima dari rasa makanannya. Jadi, bayangkan kalau kita makan sesin atau bayam yang mentah, begitu dibandingkan dengan yang sudah dimasak, dikukus atau direbus, tentukan daya terimanya beda. Antara sayuran yang mentah dengan yang sudah dimasak, sebetulnya kandungan zat gizinya itu sama saja. Jadi, kenapa sih kita diharuskan mengkonsumsi sayuran? Jadi, kalau di dalam perdomaan umum gizu seimbang, itu kan ada tuh harus porsi 2-3 porsi sayuran untuk satu hari kita makan. Karena kita mengharapkan serat, beberapa vitamin, dan juga mineral, selain ada aspek rendah kalori, begitu ya, kalau sayur-sayuran. Mengonsumsi sayuran mentah maupun diolah, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada jenis sayuran dan cara pengolahannya. Sayuran mentah umumnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, karena tidak terkena panas olahan yang dapat mengurangi beberapa nutrisi penting, seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksidan, yang baik untuk kulit dan pencernaan kita. Namun, pada sayuran mentah yang tidak higienis, dapat berisiko terkontaminasi bakteri, yang berdampak pada kesehatan tubuh kita. Sobat IPB, apa saja ya yang perlu kita perhatikan saat akan mengkonsumsi sayuran mentah agar tetap aman? Artinya kita sebagai orang yang akan memakan atau konsumen harus memastikan dengan cara menjaga kebersihan dari sayuran-sayuran tersebut. Jadi, kita mendapatkan sayuran itu kan tentu dari pasar, begitu kan. Nah, itu pada saat proses pemilihan dari pasar sampai kemudian nanti siap dihidangkan di meja, harus betul-betul dikontrol. Berarti kan normalnya kita memilih sayuran yang bentuknya baik, begitu kan. Tidak ada bagian-bagian yang rusak, tidak ada bagian-bagian yang busuk. Lalu, kalau kita sudah mendapatkan sayuran yang dimaksud, lalu pada saat kita membawa, itu juga harus dipastikan bahwa sayuran tersebut tidak bersatu dengan bahan makanan mentah yang lain, terutama dari sumber makanan hewani. Lalu, setelah itu, jangan lupa nanti pada saat masuk ke rumah, artinya kan harus dicuci, lalu setelah dicuci bersih, disimpan, itu juga biasanya kan kita punya lemari es, begitu ya. Itu harus dipastikan terpisah lagi-lagi antara sayuran dengan bahan makanan yang lain. Nanti sebelum disajikan, dicuci kembali, lalu dipastikan sudah air hasil cuciannya turun, baru bisa dikonsumsi. Meskipun mengkonsumsi sayuran mentah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, penting juga untuk menyimpan serta mencuci sayuran dengan baik sebelum dikonsumsi. Mengkonsumsi sayuran mentah merupakan cara yang baik untuk mendapatkan manfaat nutrisi yang lengkap. Terima kasih telah menonton!